Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah teman-teman semua selamat datang di channel saya di channel Dekodabuha kali ini saya akan tutorial tentang bagaimana cara mengaktifkan iklan di channel YouTube kita ada dua pilihan yang pertama yaitu dengan cara otomatis kemudian dan pilihan yang kedua yaitu dengan cara manual untuk yang otomatis itu harus video kita berdurasi di bawah 8 menit sedangkan dengan cara yang kedua yaitu dengan cara manual kita harus memiliki video yang berdurasi di atas 8 menit Oke untuk cara yang pertama sudah saya buatkan videonya bagi teman-teman semua yang belum menonton videonya silahkan tonton dulu ya agar kita semua paham disini saya akan tutorial tentang bagaimana cara mengaktifkan iklan di channel YouTube kita dengan cara yang kedua yaitu dengan cara manual Oke tidak usah lama-lama langsung aja kita ke tutorialnya Oke langsung aja kita buka YouTube studio ya kita buka YouTube studio kemudian tampilannya akan seperti ini Nah setelah tampilannya seperti ini kemudian kita langsung aja buka koleksi video kita ini saya memiliki beberapa koleksi video yang belum saya aktifkan iklannya ya untuk mengaktifkan iklan secara manual kita harus memiliki video yang berdurasi di atas 8 menit disini ada beberapa video yang berdurasi di atas 8 menit contohnya seperti ini ya langsung aja kita klik judul videonya kemudian akan tampil seperti ini nah setelah tampilannya seperti ini langsung aja kita klik yang berlambangkan dolar nah kalau tampilannya sudah seperti ini disini coba kita lihat monetisasi nya masih belum aktif dan warna dolarnya pun masih berwarna abu-abu kemudian langsung aja kita klik ya Nah disini ada dua pilihan yang pertama aktif yang kedua non-aktif langsung aja kita pilih aktif kemudian kita klik selesai setelah tampilannya seperti ini disini ada beberapa iklan kemudian kita conteng aja semuanya ya setelah semuanya terconteng langsung aja kita klik yang bertuliskan kelola micro Nah setelah tampilannya seperti ini lalu kita atur durasi yang akan kita berikan iklannya ya kita atur durasinya kita tertarik garis yang di bawah ini begini caranya ya yang pertama kita berikan iklan di durasi 00 ya setelah kita berikan durasi 00 kemudian kita klik yang bertuliskan jeda iklan nah iklan sudah terpasangnya di detik 00 kemudian kita tarik lagi garis yang di bawah ini untuk menentukan di waktu berapa menit kita akan memberikan iklan kita tarik minimal 1 menit ke atas ya teman-teman semua kita tarik nah kalau sudah kemudian kita klik lagi yang tidak iklannya kita klik nanti akan bertambah iklannya kemudian kita tarik lagi kita atur lagi durasinya minimal 1 menit ke atas ya teman-teman nah kalau sudah kita tambahkan lagi jeda iklan kemudian kita tarik lagi nah kita tambahkan lagi jeda iklan kemudian kita tarik lagi sesuai keinginan kita di menit keberapa kita akan memberikan iklan kita tambahkan lagi kemudian kita tarik lagi kita atur lagi durasinya ya kita tambahkan lagi dan begitu seterusnya ya teman-teman semua sampai ke 5 menit yang terakhir kita berikan iklannya ya kita tambahkan lagi nah kalau udah seperti ini artinya mudah semua kita memberikan iklan di video video kita ya kemudian kita langsung klik aja yang berkaitan lanjut nah setelah ini langsung aja kita klik lagi yang berkaitan simpan sudah tersimpan berarti iklan yang ada di video kita sudah aktif ya teman-teman semua berarti iklan yang sudah kita berikan akan muncul di video kita sekarang kita cek ya nah ini tadi video yang sudah saya berikan iklannya ya sudah aktif ya ini teman-teman semua yang berdurasi di atas 8 menit ya ini video saya kebetulan berdurasi sekitar 10 menit ya teman-teman semua oke cukup sampai disini dulu tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol